Gado Gado Saur, diaduk adik aja. Masika, kita harus kasih tau untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa kita live dari jam 2.30 di hari ya. Jadi, Gado Gado Saur selama satu bulan puasa ini akan menemani sahur anda. Jangan sampai ketelatan pokoknya ya. Oke. Jam berapa, jam berapa Kak Igun? 2.30. 2.30. Dimana Kak Igun? Hah? Dimana? Tolong jembatan, nanya dimana, dimana. Gue enak banget. Eh, ngomong-ngomong ada bintang tamu yang lagi berbahagia juga. Kalau temanya ini mau kawin, kayaknya desa juga mau kawin. Tapi gue yang bingung ya, dimana-mana gue liat kalau orang abis sesar itu 2 minggu gak bisa jalan. Tapi dia udah kemana. Dia hari kedua apa, hari ketiga lahiran udah kerja aja. Emang Miss Independent ini ya. Kita sambut, Nikita Mirzani. Yeah! Boleh, boleh, boleh. Orang lain sakit di infusenya di tangan, kalo gue di leher saking kebalnya. Selamat ya kelahiran anaknya. Ma Eike penasaran lu kemarin bunting beneran apa kagak sih Ma? Nah kemarin lahir beneran? Lahir? Oh gue tuh waktu cesar sebulan lo sampe di rumah sakit. Dulu Kak Igun disesat keluarnya jarum sama gunting. Ditelur. Mohon maaf udah selesai belum? Kursinya mau dipake lagi. Oh pinjam. Nggak kasih sebutnya untuk Nikita Mirvani. Mana? Dulu di tengah dong. Jadi mau liat deh kayak apa sih waktu Nikita lahiran. Siapa aja yang nemenin. Lo repot ya Wen? Lo repot ya? Lo repot. Lo taro aja lo duduk sini gak ada masalah. Taro aja taro. Iya jangan digituin dong ah. Tuh diberdiriin. Udah lo duduk Wen. Lo duduk. Oke kita punya Viti proses lahirannya Nikita Mirvani. Kita liat sama-sama baru. Nanti kita mulai. Cukupi 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 Cukupi. Satir lebih jaga. Ya tapi gue ngeliat dia pas lo mau mulai. Mau mulai operasi. Muka lo kepanikan keliatan. Iya pasti. Muka memerah. Air mata gak bisa terbendung. Apa sih yang dirasain seorang Nikita Mirvani pada saat menuju masuk ruang operasi. Kayak Igun gak dateng. Karena aku di Jepang. Udah bilang lama. Kan pake tiket promo gak bisa tuker. Jepang kok gak ada insta storynya tuh men. Hah? Kok gak ada insta storynya sih tuh. Ya kalau jalan-jalan sederhana ya gak usah insta story. Insta story mau ngapain. Gak mewah ya gak mewah. Maaf maaf kita balik ke bintang tadi. Iya iya iya. Nih apa yang Nikita rasain. Kalau naik ekonomi kelas jadi insta story ya. Udah Ekemen naik bisnis bukan gaya-gayaan karena gak muat di ekonomi. Mohon maaf. Nih apa yang lu rasain pada mulai masuk ruang operasi. Yang Nikita rasain ya Harwinu. Yang ada di bayangan Nikita itu kan saat itu mama papa yang sudah almarhum gitu kan. Kepengennya sih ada mereka gitu. Tapi alhamdulillah ada Kak Fitri sih yang nemenin. Kenapa nangis begitu. Ya karena perjuangan Nikita sendiri hamil, melahirkan semuanya ya kan. Sendiri. Sendiri akhirnya waktunya keluar juga itu baik gitu. Nikita tapi pas prosesi itu siapa aja yang ada? Oh banyak-banyak banget. Ada Kak Fitri, ada suaminya, ada Krishna, ada Mbak Tari, ada Andre Blakke, ada keluarga juga gitu. Vicky ada gak? Vicky gak ada lah. Tapi dateng kan? Vicky dateng. Eh tunggu sih jahitan aja belum kiri nanti disangkatnya gue murahan Bok. Nah ini gue gak ada harga dirinya gitu. Ada, ada sedikit. Kalau gue ada nih dengerin ya kalau gue ada di persoalanan dia. Sesar lu gak gue jahit. Ya Pak ya. Sesar lu gak gue jahit. Lalu gue payet. Lalu gue payet. Lalu gue payet. Dikasih nama siapa akhirnya? Namanya Arkana Mawardi. Artinya apa tuh? Mawardi dari nama siapa tuh Mawardi? Mawardi nama papaku Al-Mamu. Kalau Arkana itu penerang hati. Siapa yang nyari namanya Niki? Niki, Niki. Gak ada yang bantuin? Ada Kak Fitri. Kak Fitri yang nyari yang juga bantuin. Yang azanin suaminya Kak Fitri ya? Yang azanin suaminya. Harusnya Abang Niki karena dia ada event kan takut gak bisa bangun pagi jadi diwakilin. Tadinya mau Kak Ivan cuman aku gak yakin kalau Kak Ivan bisa azan. Gue paling males kalau cewek-cewek udah mulai ngeremehin gue tuh gue udah paling gak suka deh. Kenapa emang gue gak suka kalau diremehin? Hah? Kenapa emang? Gue begini-gini juga jeng say. Weee. Apa aja nih? Apa aja nih? Gini-gini-gini. Oke-oke fokus kita kembali ke bintang kamu ya. Iya, iya, iya. Katanya eh tapi Kak Niki ada gak support dari mantan? Mantan siapa? Mantan pembantu. Mulai, mulai. Mulut udah mulai lemes lagi. Gue demen nih kalau begini nih. Eh tapi waktu gue di Jepang gue dengar berita-berita katanya suami mau nengokin anaknya. Emang gue punya suami? Orang gue membelah diri buat luar teman. Atau! 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 Seorang Nikita Mirzani sama kayak penonton Alay ya. Yuyuk! Atau! 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 Ibu nac siigit, gijur! Atau! Gua tapi begitu banget Jep! Dokter... dokter! Ibu mau melahirkan! Wah! Kayaknya ini memang... Stop. W Tob! Jangan berisik. Dokter aku kapan lahir... Hehehehe consumo. Gue kalau perempuan. Oh, gut aku bakal tiap hari gak mau lahir. Gue amir. Uh! Gue gak mau lahir. Gue gak mau lahir. Mending lu bahas nih, kan banyak komentar-komentar netizen yang nanggep ini kita... ...selama dari proses hamilnya sampai melahirkan, tuh netizen emang komennya ada. Ini kita mau liat nih, komentar. Kita liat komentar yang pertama dari netizen. Singkaboy, Singkabay, Tukiduy. Tata nenek aku sih, anak akan mirip ke orang yang sering ditemui ibunya waktu hamil. Jangan-jangan Nikmir ada main juga ya sama Uya. Kok ada yang bilang anaknya mirip Uyak Uyak, gimana cerita aja sih mungkin? Kok Uyak sih? Iya, jujur. Anaknya Uyak Uyak? Enggak, jujur tapi... Anak lu abu-abu dong? Iya bukan lagi, keren. Uyak warna-warna. Niki tuh sering banget tepon-teponnya sama papi Uyak memang. Curhat, cerita, segala macem gitu. Aduh. Tapi melihat sosok Uyak juga salah satu orang yang deket saat luar kamu ya. Oh iya, dia tuh support banget orangnya semua. Oke ada lagi komentar netizen? Next komentar ada? Next comment. Okay. Wajar aja mirip. Wajar aja anaknya mirip. Nikita sama papi Uyak kan mirip. Sekarang Nikita kebanyakan oplas makanya beda mukanya. Emang iya? Emang iya? Emang iya? Emang iya? Emang iya? Masalah buat lo? Tapi kalo ibunya mukanya operasian anaknya hidungnya mancung gak sih? Ih mancung banget. Anak eke imut, ganteng. Mirip siapa Niki? Mirip aku menurut Miki. Mirip kamu. Kalo gue bilang sih mirip bapaknya deh kayaknya. Kupingnya mirip Uyak Uyak Uyak. Hah kupingnya mirip Uyak Uyak? Mirip Uyak Uyak? Bipirnya mirip Kaigun. Idungnya mirip Vicky. Soalnya gue tuh tau kalo Nikita sama Vicky tuh kalo lagi ketemu tuh begini nih. Ketemu idung ini. Reka adegan, reka adegan, reka adegan. Lu gila-gila reka adegan ya lu baca situ. Take two pity. Oh iya bener. Maaf, maaf. Oke. Yaudah ini ada Vicky apa sih? Lu ngomong makanya tiap syuting spidol baru. Jangan abu-abu. Ketika? Kebiasaan lu kalo tiap syuting abu-abu. Udah tau atis mata daripada Rabun. Take two pity. Ya, yang nemenin nih kita di rumah sakir. Kita pengen jenguk Mami Niki. Jenguk idrinya Vicky. Anaknya lahir John. Selamat John. Selalu John namanya. Namanya... Gue kasih tau gak ya? Kasih tau gak? Selamat John. Selamat menemukan. Selamat menemukan. Selamat menemukan. Tapi kan itu teman dekat berkata lain, enggak orang ketemunya di rumahnya enggak pernah jalan-jalan. Masa yang di bioskop? Tahu banget ya. Ketemu aja, temen aja biasa. Tapi kalau misalnya liat nisa story dari Bang Bily gitu, suaminya gitu kayak ada ranung-ranung gimana gitu, seneng-seneng gitu enggak? Biasa aja sih. Dan Vicky juga enggak bilang enggak gitu, enggak bilang enggak, emang dibiarkan gitu, bikin orang penasaran. Enggak lah, temen sama Vicky tuh kenal dari Niki dulu belum jadi artis. Dia tuh udah jadi artis top gitu, suka main di Kemang gitu kan gitu, sampai sekarang berteman aja. Vicky supportnya gimana setelah lahir dan proses hamil, kan lu sendirian pasti kan sering curhat juga. Orangnya gitu-gitu aja dia mah lempang-lempang aja, biasa aja kalau ngomong. Tapi Vicky kan ngake perhatian sebenernya. Enggak. Pas. Enggak aja gitu. Enggak. Apa sih? Maaf nih kita ngobrol-ngobrol, Richard nanya kalau dia enggak ada ajak ngobrol, dia mau ke belakang dulu. Eh jangan-jangan Richard disini aja, biar gue yang bayar honor ini. Sayang mau minum, mau minum oks. Maaf. Mau teh manis. Mau teh manis? Iya aku aja enggak pernah gitu. Makanya belajar dari gue biar dia nurut. Bukan beli teh manis ya. Niki tapi kalau buat Niki arti seorang Vicky Nitin Negoro buat Niki apa sih? Hmm temen aja sih, temen aja yang bisa bikin apa ya lucu-lucuan aja sih dia kan orangnya bisa ngidupin suasana gitu. Gitu aja sih. Temen mah sama aja dong kayak Bang Billy. Iya emang temen. Tapi masuk nggak jadi kriteria laki-laki damannya Niki? Enggak tau, enggak tau. Temen aja sih. Emang emang enggak punya kriteria khusus? Engga sih. Maaf. Ya. Ih dibaca-bacain dulu. Oh dicampi, dicampi, dicampi. Iya, 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 iya. Siapaan sih Jessica lu enggak tau aturan lu Jess? Lagian dibaca-bacain dulu. Apa reaksinya? Kok lu enggak ada rasa sih, Gun? Hah? Nggak ada rasa. Gue bukan yang enggak ada rasa, gue lagi berubat jalan, Bos. Pelan-pelan semuanya. Pelan-pelan ya, Bos. Oke, ini kita ada Vity. Vity ini menceritakan tentang apa? Kita lihat. Ini benar-benar harika berapa sih? Kamu dimana sih? Dimana? Posesif ya. Kamu dimana? Di kereta, di kereta. Yoh, di kereta. Kan udah aku bilang, makanya kamu nikahin aku. Nanti kamu nggak susah lagi hidupnya. Itu tadi video call ya? Apa? Yang megang handphonenya tante-tante. Yoko tangannya emang gilat banget sih. Itu Oma, Oma yang pegang. Oh itu Oma. Itu ceritanya Vicky lagi dimana pas lagi video call ya? Nggak tau, katanya dia di kereta. Terus? Ya udah, di kereta aja. Kayaknya dia abis dari Surabaya. Dari mana ya abis dari nge-DJ gitu? Kalau hari ini sempat berhubungan nggak sama Vicky? Hari ini Whatsappan. Lagi kesel, lagi marah nih sebetulnya. Kenapa lagi marah? Tante kenapa marah sama Vicky coba? Tante. Biasalah. Tapi belum baikan juga sampai jam segini? Nggak, biasa aja. Kalau marah biasanya berapa lama? Oh kalau nih gimana sehari cukup. Tapi abis itu baikan? Baik. Oke kita kehadiran, dua tamu spesial. Kiranya siapakah diantara dua tamu ini yang menjadi sosok misterius di hati seorang Nikita Mirzani. Oke kita pindah ke set sebelah yuk. Yuk. Oke. Ada dua sosok misterius yang katanya mengatur kenal baik sama Nikita Mirzani. Ini mainan doang. Benar anda kenal baik dengan Nikita Mirzani? Kalau benar angkukan kepala. Oke. Kita mau nanya beberapa pertanyaan seputar Nikita Mirzani. Seberapa kenal anda terhadap Nikita Mirzani? Kamu dulu jawab. Manggut aja. Apa kebiasaan Nikita kalau bangun tidur? Mana tau. Apa? Apa? Ngomong yang jelas, ngomong yang jelas. Ngomong yang jelas. Salahin mic-nya dong. Ngomong apa sih sumpah. Salahin mic-nya katanya. Salahin mic-nya. Salahin mic-nya. Dikita biasanya kalau bangun tidur. Cuma satu. Apa tuh? Matanya mic. Matanya mic. Matanya mic. Yang misterius. Selamat pagi. Selamat pagi. Kau bawa. Dia pakai mic sendiri kayak gitu. Oke mandiri ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa yang kamu tahu rahasia terdalam Nikita Mirzani? Aku. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Jawab. Cuma ini. Jawab. Kebiasaan Nikita kalau bangun tidur cuma satu. Apa? Apa tuh? Malang. Sama. Sama. Bedain dong. Itu kata-kata sayang. Itu kata-kata sayang. Itu kata-kata sayang. Itu kata-kata sayang. Dia maruh loh. Jangan nyangket dong. Itu jombang dia. Di antara kalian berdua. Saya mau tanya. Nikita Mirzani waktu hamil ngidam apa? Kamu. Jawab. Kamu. Siapa? Kamu. Oh. Nikita Mirzani waktu hamil. Dia suka banget makan. Rica-rica dengkul monyet. Waktu hamil. Waktu hamil. Waktu hamil. Nikita ngidamnya. Rica-rica dengkul monyet. Tapi boneka. Maksudnya boneka monyet. Oh boneka monyet. Kamu gak bener nih. Coba kita tanya temennya. Waktu hamil. Nikita ngidam apa yang kamu tau? Kamu tau sayang. Nikita waktu hamil. Dia suka jidam. Makan. Wosen-wosen sendau tuyul. Oh dua-duanya pada Anik. Wosen-wosen sendau. Kamu udah berapa lama kenal sama Anikita? Lumayan sudah sebentar ya. Satu. Oh anak kecil. Oh dia itu. 8, 9. Baru mati. Hahaha. Ngapain pake ngitung-ngitung. Ngapain? Gila baru kenal. Oke. Sepertinya aku penasaran dengan wajah kamu. Nikita kayaknya gak penasaran ya. Aku aja yang penasaran. Kamu buka wujud asli kamu. Siapakah pria dibalik topeng? Ini. Baiklah. Buka. Buka. Hei. Buka. Buka. Aduh! Untuk kau yang amut! Mukanya udah rusak, mukanya udah rusak. Amut, amut. Malam makan di sini, Pak. Baru nak coba balik hidung. Oke. Oke, jadi ini kita gak ada hubungan apa-apa ya? Gak ada, gak ada. Oke, silahkan anda masuk kulkas. Oke. Yang ini kita buka. Apakah pria ini? Siapakah sosok misterius yang ada di depan Nikita Mirza? Siapa? Nikita tebak dong, siapa kira-kira? Siapa ya? Tekan parkir di depan? Gak mungkin, tiga nama, tiga nama. Tiga nama. Depannya D? Belakangnya O? Ruben Onsu. D? Ruben Onsu mah kalau begini segini. Segini, segini, segini. Siapa dong? Aduh, Nikita gak suka tebak-tebakan dariku. Nih, dia suka melet-melet. Ih, keluar-keluar. Nih, nih. Tiga nama, dua nama aja, dua nama. Ayo, coba Nikita. Silahkan dibuka papennya, Mas. Tiga nama, tiga nama. Tiga nama. Apaan sih, apaan sih? Aduh. Dan, ternyata... Vicky! Vicky, Niki! Cie, 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 Cie. Cie, Vicky, Niki. Alhamdulillah. Cie, ada janda mukanya sumringan. Iya. Janda, janda mukanya sumringan. Janda, janda. Ini juga janda. Iya, mantas juga. Tapi kan kamu nikah atau enggak sih sebenarnya? Belum. Kamu nikah apa enggak sih? Nih, Cakel beli cincin. Kan lagi. Beli cincin sama Barbie Kumalasari. Aduh. 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 Bener hari ini lagi berantem sama Nikita. Enggak. Dik. Lagi berantem. Enggak, enggak lagi berantem. Enggak, enggak lagi berantem. Enggak, enggak lagi berantem. Niki lagi berantem. Enggak tahu. Lagi PT-PTN hari ini. Kayak hubungannya ada berantem-berantemnya. Enggak tahu, buat ini single. Enggak tahu. Coba maju. Eh, kepanjangan. Sini aja. Kenapa berantem ya, Niki? Awang. Dan dia emang orangnya ngeselin kan. Apaan lu? Jangan berantem, jangan berantem. Lu mau ngapain lagi, mau ngapain? Enggak. Saya masih diperlukan gak? Mau ngapain emang? Ada casting lagi. Seri chat gimana aja tuh kan. Enggak tahu. Lagi berantem, beneran gak? Enggak ada, enggak ada. Cuma ini aja ya tadi. Selek, selek. Enggak, enggak salah paham juga. Enggak kenapa-apa yang bikini kita. Enggak ngobongin apa sih tadi? Apa? Ngeyel-ngeyelan. Lu kan sama-sama keras nih orangnya nih. Apanya? Mas ngomong aja gak apa-apa daripada begini saya bingung kan? Ya udah, lupain-lupain pertanyaan itu. Aku ada pertanyaan. Tadi kan aku nonton video call tuh. Terus Niki di video call mungkin bercanda kali ya. Ayo nikahin aja biar hidup kamu gak susah lagi. Kalau Vicky sendiri kalau udah ajak nikah sama Niki mau gak? Gimana? Kan tadi bercanda tuh di video call. Misalnya andai-andai penyerlan. Biar hidup lu enak. Wah lu walam sih sebenernya kalau misalkan nikah sama siapa kan gue juga gak tau sebenernya. Ya elah omongan lu misalnya. Wah apa sih? Gue tau lu bukan Vicky yang sebenarnya. Wah lah wah. Kalau untuk sementara. Mana sih? Saya ngapain di belakang? Tunggu aja dulu. Bentar dikasih peran lagi mas. Bentar dikasih peran lagi. Kalau untuk sementara emang gue lagi seneng sendiri aja. Kalau sama Niki temenan juga udah lama ya Niki ya? Udah lama banget udah dari dulu. Gue enak deh kalau begini so cool kayak gak kenal lu. Sini coba di tengah. Injek aja injek. Kalau menurut Vicky, Niki ini orangnya gimana buat kamu? Nah coba saling menilai sama lain. Niki apa ya? Niki tuh dia cewe yang kuat. Gak usah sih kuat? Mandiri-mandiri. Terus apa ya? Dia gak suka diusik. Dan gak suka ngusik sebenernya. Jadi kalau selama ini pendapat gue tentang orang-orang mengenai dia. Kok kayaknya dia tau banget. Iya kayaknya tau banget. Kenal banget. Ada satu tadi yang diomongin di ruang makeup sama gue. Apaan apaan? Semua orang tuh takut banget sama Niki. Iya. Masuk dia. Kamu takut juga? Enggak. 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 Enggak ini orang sebenernya baik loh. Sumpah. Ini orangnya baik. Enggak kalau Niki itu punya rekenan sama pintu penjara. Cuman sekali doang kan. Ini orangnya baik. Masuk lu. Masuk lu. Masuk lu. Oh iya iya. Coba sebaliknya kalau Niki ke Viki. Viki itu gimana? Viki orangnya cool dari dulu gak berubah sama aja. Sama kayak dulu yang Niki kenal. Itu aja sih. Oh iya makasih. Iya. Tadi ada tukang semangka mau lewat balik lagi gak jadi. Gak ada yang menerin jas gue. Oke. Kalau sifat. Kalau sifat. Sifat. Sifat ya. Yang lu suka dari seorang Viki. Gak ada. Gak ada yang Niki suka. Nyebelin semua. Oh. Kalau lu ke Niki. Gak. Gak. Lewat yang mau kemarin tuh. Masa WPLP. Biasa. Biasa. Kalian aja mau beli. Lihat. Wah. Actingnya bagus banget. Gitu. Masa bapak ngobrol saya cuma gini dong. Wow. Gak elang. Gak elang. Kalau lu ngeliat Niki sifat apa yang paling lu suka yang ada di diri. Ini orang kalau dibuat berteman enak. Dia apa adanya gak palsu. Terus suka cepat seplos aja. Itu yang gue suka misalkan lagi trong-trong. Jadi kemana pun jadi dirinya sendiri ya. Gak berpura-pura gitu. Gak pengen keliatan baik gitu. Apalagi. Apalagi mas. Mau ambil pak. Body laundry pak. Ini. Saya mau ambil ini mau di laundry. Saya mau ambil ya pak. Makasih ya pak. Terima kasih ya pak. Terima kasih. Tapi aku mau nanya. Udah. Udah. Tadi mau nanya katanya. Mau nanya sama ini. Tidak kamu. Niki sama Niki. Oh iya tepuk tangan dulu. Kalau kemarin kan ada berita katanya. Kalau nunggu lahiran dulu. Mungkin ada hubungan yang lebih serius. Karena kan anak udah keluar. Niki kira-kira. Vicky sama Niki ada. Kelanjutan gak? Ngapain lu ngeliatin gue? Lu ngapain ngeliatin gue? Hmm? Kelanjutan gimana? Nah kenapa sih lu pernah ngeliat-liat. Enggak ganggu tuh kenapa. Jangan-jangan begitu mata ketemu mata tuh ada percikan-percikan gitu. Aduh. Dia gak mau diliat orang lah. Iya. Niki. Gapain sih? Masih baru dik. Jadinya gitu. Masih baru apa ya? Ini masih baru. Baru lahiran kan? Kan udah anaknya udah keluar nih. Kira-kira. Niki sebagai cowok. Eh Vicky sebagai cowok. Ada gak? Langkah ke depan. Langkah apa? Hubungan lebih serius. Kagak. Kita tuh beneran temenan. Kalo gue pengen serius atau gue pengen pacaran sama dia dari dulu aja. Tapi anaknya udah panggil papa. Kata siapa? Kata bang Billy. Enggak Billy dipercaya enggak. Tapi kan lu sering nitipin anaknya Vicky. Maksudnya anak lu kan emang udah deket banget sama Vicky. Ya Vicky emang suka anak kecil gitu. Jadi ya gimana ya Vicky. Emang udah deket sih sebenernya sama si Aska sama si Ridho juga. Ada kan temen satu tinggal di rumah juga. Maksudnya kalo Niki lagi sibuk terus tiba-tiba. Vicky tolong titip si Aska. Kalo misalnya pas gue lagi kosong. Gue lagi ngerti-ngerti gue ambil. Gue jemput. Gue ajak ke lapangan. Gue maksudnya emang anak kecil emang seneng sih. Apalagi kalo misalkan. Keliatan si Aska sendirian gak ada yang ngejagain terus dia sibuk. Ya kenapa enggak kan kita ngebantu. Temen juga gak ada salahnya kan. Terus kamu kapan mau punya anak sendiri? Kebetulan sih. Baru juga lahiran. Kayaknya sih udah muncul bibitnya. Punya anak kok pengen ya. Tapi ya ntar lah pasangannya aja entah dulu lah belum dapet. Oh gitu. Pasangannya belum dapet. Kan kalo udah ada di depan mata kenapa nunggu apalagi? Di depan apa di samping nih Bu? Di samping boleh. Di depan mah aku dong. Belum kepikiran sih kepengen. Cuman kayak kapan nih itu belum kepikiran. Belum tau. Ya udah mungkin dibelakang bisa dirundingin kira-kira kapan. Masa sih ya. Masa birundingin kira-kira. Masa birundingin kira-kira. Kok masal sih. Istilah dulu kali ini ngobrol-ngobrol dulu. Gue kemana-kira nih. Temuk tangan lagi kalo yang tadinya ada berantem-berantem. Ada berantem mudah-mudahan disini bisa dilurusin. Kan mau masuk bulan ramadhan. Udah masuk? Iya kan bulan ramadhan nih. Iya bener. Silahkan istilah dulu. Cili e saur kita sama Cili. Tangan dong buat Tiki Tamir Sani dan juga Piki. Ini udah. Iya doa terbaik buat Niki sama Piki. Pasang. Eh gemes banget. Oke. Tapi ngomong-ngomong dari tadi ngobrol-ngobrol tuh aku tuh pengen yang dingin-dingin tau gak sih Dik. Ini. Aku mau yang cari. Ini tuh. Eh. Dika mau minum nyari yang dingin-dingin. Wah mau apa nih punya banyak nih di dalam sini nih. Wah bagus ya. Bagus dong. Keren banget. Dik. Kamu pasti pengen banget deh kulkas kayak gini di rumah. Iya aku lagi butuh kulkas emang. Ini boleh banget nih Dik. Ini kulkas kecintaan aku banget Dik. Soalnya desainnya tuh modern cantik dan elegan kayak aku. Oh iya. Dan juga udah gitu pintunya terbuat dari bahan tempered glass. Hmm. Ini tuh jadi kayak kaca gitu tempered glass. Benar, benar, benar. Terus udah pasti awet dan tahan lama. Dijamin anti kusam, anti karat. Kalau kamu pakai lama juga gak akan ada masalah sama kulkas ini. Makanya kamu buruan deh pakai Beleza kulkas lu bakal premium segalanya. Wah keren banget. Ini pulang dari sini langsung bawa ke rumah nih kayaknya nih. Ini bagus dan kebetulan lagi butuh kulkas. Nah ini buat pemirsa yang ada di rumah yang main kulkas politron Beleza yang cantik ini. Jangan sedih. Kita ada kuis dengan hadiah berubah produk kulkas politron Beleza untuk satu orang pemenang. Siap-siap. Kalau saya bilang politron Beleza passwordnya harus dijawab sama yang nelfon nanti premium selamanya ya. Tes-tes-tes. Politron Beleza. Premium selamanya. Jaga. Oke sekarang saatnya kita kuis. Siap buat yang di rumah kita kuis mau bagi-bagi satu kulkas politron Beleza. Nah. Cantik. Langsung aja ke nomer telepon yang muncul di layar televisi anda. Jangan lupa passwordnya kalau saya bilang politron Beleza. Jawabannya harus premium selamanya ya. Ya. Politron Beleza. Politron Beleza. Halo. Politron Beleza. Halo. Politron Beleza. Sudah masuk tapi suaranya masih kecil. Halo. Politron Beleza. Politron Beleza. Politron Beleza. Perani muselamanya. Halo. Halo. Ya Diva belum kedengeran ya. Dik. Tapi udah tersambung. Kita sekali lagi coba. Oke. Politron Beleza. Nah. Itu dia yang di tong-tong. Bapak. Kayaknya lagi siap-siap buat sahur. Benar. Siap-siap buat sahur. Nonton kado kado sahur. Dapet hadiah. Siap ya pertanyaannya. Tapi ini Bapak dimana dan? Namanya siapa pak? Dengan siapa pak? Fajar dari? Siapa siapa siapa? Fajar dari? Bogor. Dari Bogor. Kalau boleh tahu sahurnya pakai apa ini? Pake apa pak? Ayam opor. Ayam opor. Ayam opor enak banget. Ayam opornya dimasakin sama siapa pak? Kalau belum ada yang masakin. Aku mau masakin. Hehehe. Hehehe. Oke. Bapak ajar anda dapat kesempatan untuk membawa pul. Dapet hadiah kulkas dari Politron Beleza ya. That's right. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah. Apa yang membuat tampilan Politron Beleza jadi sangat premium? A. Karena ada tempered glass door. B. Karena enggak kenapa-napa. Yang A. Karena tempered glass. Tempered glass. Karena yang mana pak? Yang A. kalau tidak. Karena Tempat untuk ada. Tempat Gamepun diegk clock, Dan atas di tempatе ter bucket. Glass door. Yang A. Pak Bapak majaro. Baik saja. Patak! Selamat! Anda menampakan Kulkas Politron Beleza, P яijan di Potong Pajak. Kali-kali ya. Kali-kali-kali ya. Kali-kali ya. Kali-kali ya. Sekali-kali nya. Dan jangan lupa hadiahnya di Potong Pajak. Dan hadiah tersebut. D漠am bagi lain bagiишь. Kali-kali akan diUPAC. Awet dan elegan tampil premium selamanya. Oke, udah. Oke. Ada hadiah lagi? Masih banyak hadiah lagi. Masih banyak hadiah lagi. Masih banyak keseruan juga yang akan kita bagi. Makanya jangan pindah channel. Tetap di gado-gado sahur. Di aduk-gaduk aja. Sahur, sahur. Sahur.